Poli Kota Solo Gibran rakamu yang raka kecewa dengan supporter Persis Solo karena nekat konvoy jelang Laga Dermi Mataram pada selasa 12 Oktober sore kemarin. Laga Persis Solo versus PSIM Yogyakarta digelar di Stadion Manahan Solo. Total sekitar 75 supporter dan 65 kendaraan bermotor diamankan di wilayah Kota Solo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Fristin Intan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fristin. Fristin, bisa Anda jelaskan bagaimana konologi Pak Sopati ini berkonvoy begitu? Baik, terima kasih. Terkait dengan peluang supporter yang melakukan konvoy yang ada di wilayah Kota Solo ini sendiri mengatakan dari keterangan dari Pak Kores Solo, Kompes Pak Adi Sabi Simpan Juta, bahwa kejadian itu tepatnya pada pukul 15.30. Para rombongan ataupun supporter Pak Persis Solo atau yang bisa disebut dengan Pak Sopati ini berjalan dari arah menuju ke setelah Selamat Riyadi yang akan melakukan konvoy dengan menggunakan atribut seperti adanya logo-logo yang digunakan, seperti logo Persis Solo yang ada di baju yang mayoritas berwarna hitam itu, Firda. Kemudian, tindakan kepolisian dan suasana di area stadion saat menjelang hingga saat pertandingan seperti apa, Fristin? Baik, terkait dengan tindakan kepolisian dari Kompes Pol Adi Sabi Simpan Juta mengatakan bahwa total ada 750 personil gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP, dan juga Brimob Jateng yang mengamankan lokasi di Stadion Manahan dengan empat ring yang ada di dalam stadion, area tribun stadion, dan jogging di area Stadion Manahan dan juga di luar stadion Manahan di kawasan salter TKL Manahan dan juga selain itu adanya petugas pengurai keamanan ataupun pengurai kerumunan yang ada di seluruh lapisan ataupun seluruh kawasan di Kota Solo dan hasilnya banyak sekali supporter yang masih melakukan konvoy dan juga langsung diarahkan untuk ataupun dibawa ke Mako II, Foresta Solo ataupun di Satu Antas Puntas Solo untuk dilakukannya pemeriksaan dan keterangan dari pihak seluruh supporter seperti ini, maksud saya pasemati ini dan memang pada hari itu juga langsung didatangi oleh Presiden atau komisaris utama Persisolo yaitu Kai Sangpang Araf dan juga Kevin Ubroho untuk melihat secara langsung supporter yang datang ataupun supporter yang diamankan oleh pihak kepolisian dan update terkini bahwa kemarin sekitar selasa 12 Oktober 2021 mengatakan kombes pol adisafis manjutak mengatakan total keseluruhan ada sekitar 145 orang yang sudah diamankan dan juga 40 motor yang dikenakan tilang, Firdan Christine, kemudian bagaimana respon dari Gibran sendiri selaku wali kota Solo dan juga apa tindakan dari Gibran setelah adanya supporter dari PS dari Persisolo sendiri yang melakukan konvoy begitu? Baik, terkait dengan tanggapan Gibran tak membunuh merata terkait dengan supporter Persisolo ini langsung datang ke Stadion Manahan untuk melakukannya pengecekan terkait dengan Stadion Manahan namun juga melakukan ataupun memberikan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait pengamanan pertandingan ini dan saat dikonfirmasi di BUNSolo ataupun saat yang ada di lapangan bahwa Gibran merasa kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh supporter terkait karena sebelumnya sekitar pukul 1 sudah dilakukannya kemanggilan beberapa supporter pasupati yang ada di balai kota-kota Solo untuk melakukan perjanjian bahwa tidak akan melakukan konvoy namun nyatanya setelah pulang dari perjanjian itu banyak out moon, maksudnya banyak supporter anggota-supporter Persisolo yang melakukan konvoy itu Baik, terima kasih Rikan Jurnalis dari Tribun Solo Christine Nintan atas laporannya Selamat bertugas kembali Terima kasih